selanjutnya hari ketujuh ketujuh harusnya hari ketujuh kita masih ada sedikit problem jadi dari kemarin itu mesinnya bunyi-bunyi crankcase nya kayaknya ada sesuatu di dalam crankcase gue gak tau juga jadi ini kita mau proses dulu nih kayaknya kemarin sih ini nih ada kan yang ada bearing ditutupin nih nah bearing ini kemarin yang di efekser ini agak-agak seret nah ini crankcase nya sekalian gue mau pindahin aja tuker karena nomor mesinnya kan ini nomor mesin efekser ya jadi sekalian aja dipindahin biar nomor mesinnya tetap sama dengan STNK gitu terus ini ditutup soalnya ini mau dibubut ini ada lubang ketutup ya sebenarnya ini lubang buat itu apa namanya buat motor bukan motor ya buat ini nih dinamo starter jadi dinamo starter harusnya tancap ke sini biar bisa muterin mesinnya gitu jadi gue pengen bikin ini motor biar ada starter nya kira-kira itu nanti kita lihat dulu gimana prosesnya oke lanjut ini dibuang ini dibuang ini dibuang ini dibuang udah bisa masuk ini mau dibuang aja gak? ini coba aja ini sama ini mau dilas biar ini ya gak ini kan dilas nih terus disitu nanti dalam ada yang kayak bekas patang ditambahin daging gitu bisa ya? mana ya? mana ya? ada penjit lapang ke bawah ups mana ya? itu eh nanti bisa datang manik bisa datang 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 buat tanggul doang dikit buat nahan kabel biar gak kena gear belakang kayak gear mesin agak-agak banyak kan juga gak apa-apa iya jadi itu doang berapa? 1 2 3 3 sama aja 11 ini 75 ini bocahkan 11 120 standar itu yang ini 320 ini jangan gak dapat gasnya wadah naik oksigen semuanya poput nih oksigen aja aduh gue belum gue naikin korteran masih normal aja 35 karena solar pada naik mau gak mau besok gue petot hehehe ini ngikutin keadaan saya mau kalau gak naiknya gak bakal warna gak bakal gara-gara covid 2 tahun oksigen giko-giko taek kan dipakai buat orang ngap-ngapan oksigen ya baut ininya gak? gak ada iya abunya pakai gitu ya ini jangan diburu-buru ya enggak kalau gak jadi sekarang besok besok ya paling ya bisa ini apa nih rider rider lanjut sambil nunggu crankcase-nya dibubut kita lanjut ngerusin perkabelan sama nanti mau ganti gas spontan kemarin gue udah beli gas spontan punya KSR nanti gue pengen pasang disitu tapi kayaknya apa kabel gasnya belum tentu bisa dipakai soalnya KSR ternyata ujungnya dua bercabang gitu gue gak tau buat apa kayaknya buat vakum tadi kayaknya karbo vakum apa gimana gitu kita lihat apakah bisa dipakai atau enggak kalau enggak kemarin gue juga dibeli yang baru lagi tuh kayak smash punya kalau gak salah deh mudah-mudahan cukup bisa dipakai jadi gak usah ganti-ganti lagi gak usah modif-modif lagi kabelnya udah nanti kita lanjut lagi kita lihat ini kabelnya kan masih berantakan gue udah beli itu juga tuh kabel buat aki ya kemarin cobain pakai yang kecil wih dipanasnya minta ampun buat starter jadi beli yang gede itu di Tokopedia itu ada yang bikin itu custom sebenarnya buat pespa tapi karena panjangnya sama gue minta ganti kepalanya aja ujungnya tuh jadi yang bulet lubang gitu udah tinggal kirim nanti semua setelah selesai gue akan kasih tau gue belinya apa aja gue akan kasih tau juga belinya dimana linknya nanti gue share di video terakhir mungkin setelah jadi semua gitu oke kita lanjut ini nyari-nyari baut dulu nih buat bendik starter kemarin akhirnya, memang harus digunakan kekerasan ya kira keras banget nanti ini buat tempat si keyproc yang baru nanti tapi pasangnya di bawah bukan di atas, soalnya keyproc yang baru agak gede jauh banget keyproc NMAX ini keyproc bawaan masih bagus, masih berfungsi nanti mungkin akan gue jual satu set dengan mesinnya set gelundung, pengapian, dan lain-lain nanti biar orang yang membeli langsung bisa pasang gitu ya, sama surat-surat gitu, lanjut ya jadi crankcase-nya ini udah dateng kemarin tuh patah dudukan buat tutup ini ya, tutup kira patah, minta disambung lilas, terus ini juga patah kemarin itu, ini yang punya rider ya yang punya FXR masih di motor nah ini minta sampai daging gitu, dipapas sedikit karena tebal banget gitu, terus ternyata karena dibubut nah ini jadi keluarnya ngebubut ini lubang buat apa namanya sputter nah terus ini kemarin kita tutup pakai selotip ternyata lumer panas ya jadinya dicopot dan seret lagi sersek-sersek lagi sama kayak yang FXR punya gue takutnya dari sini sih nanti ini mau dicopot dulu nah nanti ini mau dicopot dulu soalnya sersek-sersek lagi nih mau dicopot, beli baru pasang lagi yang baru biar gak seret ya kalau yang ini ini juga seretnya ini juga seretnya kena itu kena debu-debu bubutan masuk ke dalam jadinya seret nanti harus diganti semua bongkat semua dicopot-dicopotin kita beli baru pasang lagi gitu oke, lanjut kayak motor drag race bondol ya biasa ngomindahin omega pro ini maringan iya makanya ini tuh mau dari kemarin makanya mau di iniin kalau dicat ulang oke, lanjut lagi setelah berapa nih? istirahat istirahat berapa minggu ya? 3 minggu ya? mau sebulan ya? iya gara-gara habis lebaran lah gak sempet-sempet kita lanjut lagi ini gue taruh kayaknya kehujanan ada beberapa yang berkarat-berkarat ini kemarin kan pentok dipapas sedikit eh, kerata kayaknya gue mau ganti footstepnya ini kan simpelnya gini doang nanti gue cari copotan-copotan mesin masih oke tinggal bongkar lagi crankcase sebelah kiri mau diganti pakai crankcase aslinya rider biar nomor mesinnya tetap sama gitu oke, jadi kemarin udah bikin bolongan ini kan ada bolongan buat apa namanya buat starter ya kemarin yang rider punya gak ada jadi kemarin udah kita bubut kita bikin lubang biar bisa masuk eh, itunya apa namanya eh, starternya dinamo starter oke kalau gitu kita lanjut nah, ini dia crankcase-nya nah, crankcase sebelah kiri itu ada nomor mesin jadinya si alienah tuker lah sampai kemarin itu kita udah bikin di last sedikit karena ini kan diudukan apa namanya ya tutup tutup gear depan patah yang lama terus ini juga gak ada jadi kita harus tertekong good kita minta bikinin supaya apa nah, ini kan nanti ada gear nih muter disini tuh ada kabel kalau gak ada tahanan ya nyangkut buset bisa putus mudah-mudahan hari ini bisa beres nyala nyala sih nyala kemarin cuma ada bunyi klotok-klotok gak tau kenapa tuh kita cek lagi lah mungkin dari clap-nya mungkin susunan rasionya ntar kita lihat lah mana yang bermasalah oke lanjut jadi karena yang crankcase kanan itu kan sama pemilik mesin sebelumnya itu udah di sunblast ya nah yang kiri ini kan belum nih jadi kita cuci dulu sebenarnya kemarin mau di sunblast cuman gak sempet-sempet jadi sebenarnya katanya masyadi ini pake sunlight sama air bersih sebetulnya cuman ya kalau mau bener-bener kincelong ya mesti di sunblast juga cuman yaudahlah kalau gue nunggu sunblast lagi bisa lama lagi nih jadi kita manual dulu dicuci-cuci soalnya banyak oli-oli lah ya nah ini kemarin udah ganti pake satria FU yang apa namanya yang injection terus kita papas nih sini jadi yang dipapas gue gak mau si apa namanya speedometernya karena speedometernya mahal sejuta lebih dua juta malah kemarin ininya aja yang gue papas ini cuman 200 ribuan gue papas di atas ini terus di bawah sini juga kan mentop dikit kita papas juga nah nanti rencana kalau ini udah jalan semua nih gue mau bikin lagi yang baru jadi biar rapi lagi ini kan kemarin percobaan ya ini sebenernya udah berfungsi normal fungsinya normal misalkan kita tutup walaupun dipapas ya kita tutup ini kita buka masih aman jadi gak gak yang kepapas fungsinya rusak ya nanti kalau oke gue mau jualin kalau kalian mau pesen kabarin gue gue terima ini PNP ya gak ada perubahan apapun tinggal copot yang lama pasang yang ini udah PNP semua oke oke hari ini sampai sini dulu besok lanjut lagi tolnya masih adi mau ada urusan jadi besok kita lanjut udah tinggal memasang crankcase nya ke crankcase yang ini yang ada mesinnya crankcase kanan yang tadi crankcase gini oh ini tadi udah diukur sama sama persis ya blok sama persis gak ada beda nah kita lihat jadi bener-bener plok-plok rider FXR sama Satria yang lama-lama ya yang masih karbu itu harusnya sama semua jadi kayak tinggal ceplok aja nah pas banget persis ya jadinya pasti udah gak bakal ada rubahan-rubahan sih harusnya ya ya mudah-mudahan langsung besok kita pasang bunyi-bunyi hilang kita bisa lanjut urus yang lain kita langsung tes dulu seminggu pasang bikin dudukan rem karena aku pasang mau ganti pasang remnya apa namanya kalipernya master rem master remnya aku mau ganti Brembo handle juga ganti Brembo juga nanti abis itu semua di-chat pasang gas kontan starter apa lagi ya nanti abis itu kalau udah di-test enak baru kita bikin copot lagi kita chat biar lebih fresh oke lanjut besok kita bongkar-bongkar lagi